Namaku Bita, dari Bita Kiandra. Sejak kecil, aku dibesarkan di kota yang biasa disebut dengan kota Bandung. Ayahku seorang TNI Angkatan Udara, orang Jawa Barat. Pada tahun 2022, ayahku dipindah tugaskan ke daerah kota pelajar yang dikenal dengan nama Yogyakarta. Umur 17 tahun, aku bersekolah di sebuah SMA yang dijuluki dengan Prabah Ambara. Di kota inilah aku bertemu dengan dia, tentang dia yang memberiku arti apa itu kisah SMA. Ia selalu merakit luka, ia juga mengisyaratkan bahagia. Seperti saat itu, kalau kulihat dia, mengganteng tanganmu dengan penuh mesra. Kepadamu dulu aku jatuh cinta Menanam asa bisa bersama sepanjang usia Saat itu kau di tepian kota Aku masih sendiri kau muda Mau main berangkat pagi? Iya deh, nah butuh tuh lagi baik, jadi udah deh berangkat pagi. Betulnya kamu tau gak cowok yang sukanya main basket tiap pagi di Bansi, Toto? Oh, yang suka main basket nih. Asin, namanya Kak Putra. Dia anak kelas 12 PS. Ayo, kenapa? Gak apa-apa sih, cuma tanya aja soalnya aku tadi habis lagi kontak sama dia. Sampai jumpa lagi. Loh, Bit. Itu kan Kak Putra. Ambilin dong. Gak tau lah, ambil aja sendiri. Kan gak musik. Eh, malas. Ya, apa-apa sih? Jadi kemana-mana? Ya, kemana-mana itu kemana jenis? Lo masuk. Ini sih, Kak. Boleh minta isinya? Iya, iya. Ambil aja. Ya, boleh, Cah. Ya, boleh sih ya. Eh, Lan. Ini genya itu bukan sih? Itu siapa? Oh, Kak Putra. Iya. Itu genya, kenapa? Oh, masa tadi tiba-tiba dia follow aku? Tapi, lebih aneh lagi kenapa Kak Putra bisa berjalan? Oh, iya ya? Aku juga bingung. Aneh sih. Dapet-dapet gimana ya? Tidak tau. Gak apa, Kak. Ini bolanya. Oke, makasih ya. Maaf ya. Iya. Eh, tau gak? Tadi aku abis ngambilin bola Kak Putra. Hah? Bola apa? Bola basket. Dan dari itu, Bola nya nantri kena kepala aku. Gak bisa sih. Ya, gitu deh. Ya, sudah. Lanti dulu ya. Oh, iya. Cepet ya. Canggup, Kak, ya tugasnya. Soalnya, berusaha mereka udah mau nyatir buat ujian mereka. Mereka nanti. Mereka nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kalian udah ngukapin perasaannya kamu Serau mau gimana, Bit? Ah, udah laman Aku gak mau bahas itu dulu Aku mau sendiri dulu Tuh, Bit? 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 Sampai jumpa Oh, bener Kenapa? Kenapa emang? Masalah Semoga itu Apa sih ya jurnal sebang Bukan seri mananya, kan? Semoga aja ya, semoga ya Oh iya kenapa, kalau dia kenapa Masalah, semua juta Wah, ya jelas pasalah Kenapa sih kamu harus seru bikin soal-soal Kamu terus kacau sama aku Kamu terus kadang-kadang lebih Aku senang Tiba-tiba bikin aku segini Tiba-tiba kacauan sama aku Kenapa sih? Aku tuh gak tau Om jual-jual aku apa Kalau yang masuk nonton menang Dia mau terus masuk 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 Kalau kamu udah berge Harusnya bantu juga sendiri Kalau yang masuk nonton menang Bantu aja di sekitar sini Aku pergi Bita 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 Kenapa lagi sih Bita Aku abis ketemu sama Kak Putra Ngapain lagi kamu ketemu sama Kak Putra Gak tau dia yang ngajakin aku Dia tau kalo kemarin Kak Aryan konfes ke aku Aku tuh bingung lah sama Kak Putra Dia tuh membuat seolah-olah kita dalam hubungan Padahal itu kita tuh enggak Sebenernya aku tuh juga suka sih sama Kak Putra Cuman aku tuh gak suka kalo Kak Putra kayak gitu Dia aja kemarin jalan sama Lia Yaudah sekarang kamu jauhin aja dia Kalo emang kamu masih suka sama dia Yaudah dia aja yang deketin kamu Jangan kamu yang deketin dia Yaudah Aku tuh bingung ya sama si Bita Kenapa dia tuh bisa mikir kalo aku tuh cuma mau temenan sama dia Hah? Kutunya emang cuman mau temenan kamu sama dia Yaudahnya sih gitu Cuman kan setelah kemarin aku pergi sama dia berdua kan Kayaknya aku ada rasa disini Tapi aku tuh bingung aku buat apa sampe dia bisa mikir kalo aku tuh cuma mau temenan sama dia Aku gak perlu terlalu paham sih tentang dia Mending lu gini aja Kalo emang kamu punya rasa dikit Mending kalo kamu mau Bener-bener suka sama dia udah samerin dia Kalo belum pasti pastinya belum begitu suka Gak usah lu mau berani dulu Ok Jangan lupa selamat menikmati baru aja gimana? kamu jadi keterima disikolog? iyalah, kalau kamu sendiri gimana? aku ambil jurusan komunikasi oh, ilmu komunikasi ya kalau jtw-nya aku jadi calon deh sama-sama kaya sama Dini iya ya itu seru banget kamu sekarang di kotak-kotakmu gimana? atas nama kamu terang aku jadi kanan dong sama kak Putra maaf kamu gak jelasin di gajah aku takut kamu takut kamu takut kamu berpikiran nanti sama hal ini emang kenapa wang? jadi ini kemudian kak Putra udah meninggal dari 3 bulan yang lalu meninggal? aku jadinya slow deh sama gara-gara aku gak buka api gak salah kak Putra kamu gak usah sedih lagi kasihan kak Putra oke begitulah akhir kisah cintaku yang sebenarnya tidak bisa dibilang dengan kisah cinta aku sangat senang mengenal kak Putra dan juga tak menyesal telah segal kepadanya bertahun-tahun setelah kematian kak Putra aku bertemu dengan banyak orang baru mereka baik berhatian juga kepadaku namun aku masih sering teringat tentang kak Putra yang dulu selalu ada di pikiranku bukan berarti aku tidak bisa melupakan dia dan masih mengharapkan kehadirannya aku hanya ingin bercerita bahwa aku sangat senang bertemu dengan seorang yang bernama kak Putra I heard the crowd that gave me heartache to sing it was a lie when they smiled and said you won't feel a thing and as we ran from the cops we laughed so hard it would sting yeah yeah oh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!